Saya ingin bertanya tentang upah dan kaitannya dengan keselamatan dalam Yesus Kristus. Terima kasih dari Paul Sangian Manado. Upah dan kaitannya dengan keselamatan dalam Kristus. Ya, hanya orang yang telah percaya Kristus lah, dia bisa mendapatkan upah melalui pelayanannya, hidupnya, pengorbanannya. Kalau orang tidak percaya Yesus, maka biarpun dia berbuat amal, saleh, semua perbuatan baik dia, bukan hanya tidak mendatangkan upah, tapi bahkan itu menjadi dosa. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Menurut Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jadi pertama-tama orang harus percaya kepada Yesus. Saudara harus percaya kepada Yesus demi keselamatanmu. Dan waktu kamu percaya, kamu diberikan kasih karunia, anugerah keselamatan. Dan itu bukan upah. Itu betul-betul gratis. Pemberian cuma-cuma dari Allah. Setelah kamu percaya, setelah itu kamu mulai berbuat baik. Kamu mulai berbuat baik, kamu mulai melayani, kamu mulai berkorban, kamu melakukan hal-hal yang positif. Maka semua pengorbanan yang kamu lakukan itu, Tuhan memperhitungkannya sebagai upah. Kalau kita lihat Matthew 10 ayat 42, dia bilang begini. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Karena dia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Dia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Memberi air sejuk secangkir saja tidak kehilangan upah. Jadi kalau nona berikan air sejuk secangkir, setelah nona percaya, nona dapat upah. Tapi kalau nona belum percaya, kasih air sejuk satu tengki pun. Itu tidak bisa diperhitungkan sebagai upah. Jadi harus percaya dulu, kasih secangkir, dapat upah. Kalau nona air sejuk secangkir itu nona panaskan, taruh gula, kopi, susu. Itu upahnya lebih besar. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi upah itu tergantung perbuatan. Tapi selamat atau masuk surga itu tergantung iman, bukan tergantung perbuatan. Karena itu maksud surga bukan upah. Masuk surga cuma hadiah, kasihkannya gratis dari Allah. Tapi itu berarti bahwa kita akan masuk surga nona percaya, saya percaya, saudara percaya, sama-sama masuk surga. Tapi upahnya bisa beda-beda. Ada yang upahnya banyak sekali. Paulus pasti punya upah banyak sekali. Tidak bisa disamakan dong upahnya dengan kita yang santai-santai aja begini. Nah, tapi ada orang yang bilang, ah, dapat upah juga tidak apa-apa. Yang penting masuk surga lah. Di emper-emper juga tidak apa-apa. Yang penting masuk surga. Tapi sebetulnya kan, tujuan kita berbuat baik itu, memang Tuhan ganggar dengan upah. Tapi jangan upah menjadi motivasi. Kalau upah menjadi motivasi, ya sudah lah. Tidak dapat upah juga yang penting masuk surga lah. Di emperan-emperan. Dulu ada penerita Yaakob Nahwai pernah khotbah. Saya dengar khotbahnya. Ya, usahakan minimal jadi tukang sapu deh. Dalam surga ya. Usahakan jadi tukang bersih-bersih lah. Tentu dia tidak bermaksud sungguh-sungguh bahwa butuhkan tukang sapu di sana. Tapi ya minimal. Masuklah. Tapi sebenarnya fokus kita itu bukan upah. Fokus kita ini kalau kita sadar bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita ini kan mau mengasihi Tuhan. Jadi kita ini bekerja, melayani, berbuat baik. Itu karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena upah. Maka kita pasti didorong untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ternyata Tuhan masih balas lagi untuk setiap perbuatan kita. Masih diganjar lagi dengan upah. Seandainya Tuhan tidak kasih upah juga. Memang dia sudah memberi lebih dulu. Memberi hidupnya bagi kita. Makanya kita membalasnya. Tapi ternyata Tuhan masih balas lagi. Itulah upah. Karena itulah maka harusnya jangan pikirkan berbuat sesedikit mungkin. Berkorban sesedikit mungkin. Supaya yang penting masuk. Tidak berbuatlah maksimal untuk Tuhan yang telah berkorban di atas kayu salib dan memberikan anugerah keselamatan pengampunan dosa kepada kita. Ya. selamat menikmati